Artistik, patung, dan ukiran orang Kamoro tak kalah hebat. Namun, mulai tahun 90-an, karya seni patung dan ukiran suku Kamoro Suku Kamoro merupakan salah satu suku tertua di Papua. Seperti halnya suku Papua lainnya, suku ini kaya akan berbagai karya seni. Salah satu yang menonjol adalah karya seni patung dan ukiran. Patung dan ukiran khas suku Kamoro awalnya tidak begitu dikenal Seperti patung dan ukiran suku Asmat. Padahal secara artistik, patung dan ukiran orang Kamoro tak kalah hebat. Namun, mulai tahun 90-an, karya seni patung dan ukiran suku Kamoro Mulai menarik perhatian. Ada orang Asmat pergi ke Amerika. Dan di sana, mereka goyang. Dan di sana, Bapak didorong karena melihat satu surat kabar Bapak, kenapa bisa ke Amerika. Terus, budaya juga. Kenapa saya tidak bisa menggalik budaya itu. Dan tidak mau lestarikan. Adalah Timotius Samin yang saat itu tergugah untuk memunculkan identitas sukunya. Timotius rela meninggalkan jabatannya sebagai kepala desa Kiura, distrik Kokonao. Dia berdekat untuk belajar membuat patung kepada Yaakub Nawiuta, tokoh adat Kamoro yang juga membuat patung. Bapak lebih menarik. Bapak lebih terharu. Bapak lebih kembangkan budaya daripada kepala desa. Kursi kepala desa bisa satu ganti juga, dua ganti. Tidak jadi masalah. Tetapi budaya kalau hilang, semuanya akan hilang. Ternyata Timotius memiliki bakat terpendam sebagai pematung. Meski baru belajar membuat patung saat umurnya sudah 41 tahun, hasilnya sangat memuaskan. Sejak itulah Timotius mendalam disini patung. Kemudian ia pindah ke desa Iwaka. Satuan Pemukiman 5 di Timika untuk melanjutkan usahanya memperkenalkan seni patung Kamoro. Usahanya tidak sia-sia. Kini seni patung Kamoro makin dikenal orang.